Menteri Sosial Agus Gumiwang, pemirsa meninjau sekaligus memberikan bantuan dan santunan kepada ahli waris korban longsor di kampung Cigar, Rehong, Desa Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi, Kamis Siang. Bantuan ditujukan sebagai bentuk kepedulian setelah sikap cepat tanggap pemerintah. Kedatangan Menteri Sosial Agus Gumiwang langsung meninjau lokasi longsor di kampung Cimapak, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Menteri Sosial Agus Gumiwang juga langsung memberikan bantuan untuk para korban meninggal dengan uang santunan sebesar Rp195 juta untuk satu korban Rp15 juta yang diterima oleh ahli warisnya. Selain itu, Menteri Sosial akan merelokasi para korban selamat. Pasalnya kondisi di lokasi musibah tidak memungkinkan untuk kembali di tempat warga karena khawatir longsor susulan dapat kembali terjadi. Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan pihaknya akan membantu untuk merelokasi para korban selamat dengan tempat yang lebih aman dan terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hari ketiga, proses evakuasi pencarian korban longsor sebanyak 21 orang korban masih hilang. Sedangkan korban yang berhasil ditemukan sebanyak 3 orang dan langsung dievakuasi ke pos DPI untuk dilakukan proses identifikasi oleh dok Wopolda Jawa Barat. Untuk menyampaikan bantuan terhadap ahli waris yang sebenarnya tidak keras, yang mengingatnya di Pemerintah Pusat, diperlukan sosial, akan kami berikan satu-satunya melalui pemerintah yang masih hilang. Selain itu, Pemerintah Pusat akan membantu pembangunan rumah bagi korban longsor yang dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mencari tempat yang lebih aman.